bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada instruksi untuk memakai mic tolong yang lain juga yang lain juga bunda mudah-mudahan majlis ilmu ini majlis ilmu yang musik berbagi kita berbagi ayah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah nama beliau Abdurrahman atau beliau ini lakobnya Abu Abdurrahman? Kalau Abu Abdurrahman berarti namanya bukan Abdurrahman, tapi yang dimaksud adalah guru dari Imam Asim, guru dari Imam Hamzah. Itu belajar kiraatnya ke Abu Abdurrahman As-Sulami. Kalau Panjirah punya sanat itu muaranya di beliau. Karena Abu Abdurrahman As-Sulami itu termasuk generasi tabi'in yang beliau itu termasuk mukri yang ditugaskan oleh Khalifah Ufman Ibn Afan sebagai korik dan mukri mendampingi salingan mushaf rosam. Yang dikirim ke Kufah. Jadi beliau yang awal sambil mengajarkan. At-tabi'in itu seorang tabi'in al-jalil itu seorang tabi'in al-jalil yang agung. Yang agung itu bisa karena keagungan akhlaknya, bisa keagungan ilmunya, bisa juga al-jalil itu tabi'in senior. Tabi'in senior itu beliau ketemu bahkan mengaji berguru kepada banyak sahabat. Tapi beliau tidak bertemu dengan Rasulullah. Karena kalau bertemu Rasulullah, namanya sahabat kan begitu. Yaqul beliau berkata, Ketika beliau meriwayatkan hadis ini. Yang hadis riwayat, An Uthman Ibn Afan Dari Uthman Ibn Afan Jadi ketika beliau menceritakan hadis ini. Beliau komentar Yaqul. Ini komentarnya. Yang Yaqul tadi itu. Kata beliau begini. Hada'al ladhi aq'adani mak'adi hadha. Ini loh. Hadis ini. Hada'al ladhi. Hada'utawi'iki. Alladhi'u hadha. Ya. Jadi hadha'a iku'al hadha'al ladhi aq'ada. Aq'ada' yang mendudukkan opo'al ladhi ni'eng-engsun. Artinya hadis inilah yang memotivasi saya. Sehingga saya duduk. Mak'adi'eng tempat dudukku ini. Ya. Yushiru ila kaunihi jalisan. Yushiru sambil memberi isyarat. Memberi petunjuk. Menunjuk. Sopo Abdurrahman as-sulami. Ila kaunihi maring kahanani. Beliau jalisan halilunggu. Fil masjid. Di masjid al-jami' bil-kufa. Sebenarnya dulu itu namanya al-jami' bil-kufa. Jadi ya masjid. Di kufa. Jadi ketika beliau menyampaikan hadis ini. Beliau mengatakan ini hadis ini. Yang menjadikan aku ini. Duduk disini. Sambil menunjukkan posisi beliau. Karena Abu Abdurrahman as-sulami' itu di masjid kufa. Itu punya majelis. Yang majelis itu beliau mengajarkan Al-Quran. Termasuk banyak yang belajar ngaji ke beliau. Imam Hamzah. Imam Asim. Bahkan. Al-Hasan dan Al-Husayn. Sibuti Rasulullah. Cucu. Sibutun itu cucu dari jalur perempuan. Karena putra dari Sayyidah Fafimah. Itu belajar ngajinya ke Abdul Rahman as-sulami. Jadi setoran juga ke Abdul Abdul Rahman as-sulami. Nanti ada itu di bawahnya. Wa yukri'uhu. Dan mengajarkannya. Wa yukri'uhu. Jadi mengajar tentang Al-Quran. Juga nyimak setoran. Juga mengajar fasoha. Mengajar riwayat. Mengajar kiraat. Jadi Imam Hamzah. Imam Asim. Sama-sama belajar ke Abdul Rahman as-sulami. Tapi antara Imam Hamzah. Dengan Imam Asim. Ada kiraat yang berbeda. Karena Abdul Rahman as-sulami. Belajar ke para sahabat itu. Ya tidak hanya. Meriwayatkan satu versi. Jadi ada beberapa versi. Kalau saya melihat diruntutan sahanat itu. Atasnya beliau itu. Karena ada lima sahabat. Termasuk muaranya. Imam Kiroat Imam Asim. Yang perlu difahami. Bagi yang punya sahanat. Sahanat itu ketika disebut satu guru. Itu bukan berarti. Ngajinya hanya satu orang. Itu hanya menyebut satu itu. Untuk menunjukkan banyak. Karena. Quran itu kan. Harus mutawatir. Mutawatir itu. Dalam satu generasi. Itu harus. Diriwayatkan oleh banyak orang. Yang tidak mungkin. Bersepakat untuk. Melakukan dosa. Jadi. Kalaupun disandarkan. Pada lima sahabat. Bukan berarti yang lain. Enggak ngajian. Enggak. Ini hanya untuk sebagai. Cantolannya ini. Fardun minal jamia. Jadi sebuah sosok. Sebuah individu. Itu dari banyak. Ketika di masanya itu. Samen ngaji ke guru samian. Pernah monggo. Setoran ke kiai siapa. Ketika samen ngaji ke guru samian. Kan samen gak sendiri ya. Cuman saya tok. Ini yang anji. Ini rahasia. Tidak. Quran itu mutawatir. Guru samian. Ketika dulu belajar ke gurunya. Enggak sendirian. Cuman yang disebut. Beliau kan menyebut satu. Dari riwayat dari gurunya. Ketika guru kita belajar ke gurunya. Itu gak sendirian. Sehingga semuanya sepakat bahwa. Oh begini kiraatnya. Asin. Dan itu. Disandarkan kepada imam asin. Jadi kalau kita lihat. Diatasnya Abu Abdirrahman As-Sulami. Itu adalah sahabat. Uthman Ibn Af'al. Nali Ibn Af'al. Nali Ibn Af'al. Uba'i Bin Ka'ab. Zaidul Sabit. Sama Abdullah Ibn Mas'ud. Jadi ada limanya. Walaupun yang meriwayatkan. Yang kurok-kurok ya banyak. Ada Hudaifah. Cuman yang ditulis. Biasanya di sanat kita. Sanat riwayat. Hafiz An Asin. Itu muaranya sahabat lima. Kita lanjut. Wa yukri'uhu ma'a jalalati qadrihi. Ma'a jalalati qadrihi. Sertane keagungan kedudukan beliau. Derajat kedudukan. Wa kasrati ilmihi. Dan luasnya ilmu beliau. Banyaknya ilmu beliau. Jadi. Beliau ini. Sudah memegang empat prinsip. Yang diusung oleh. Win Maulana Malik Ibrahim. Jadi punya. Apa yang pertama itu. Kedalaman spiritual. Keluhuran akhlak. Terus apa. Apa ilmu itu apa. Keluasan ilmu dan kematangan profesional. Itu sudah beliau miliki semua ini. Wa hajatin nasi ila ilmihi. Dan kebutuhan orang-orang terhadap ilmu beliau. Wa huwa yukri'un nasi. Wa huwa utawi Abu Abdir Rahman as-sulami. Ku yukri'u mengajarkan Al-Quran. Sopo beliau. Sopo Imam Abdir Rahman. Abu Abdir Rahman as-sulami. An-Nasa yang orang-orang bijami'il Kufa. Kelawan Masjid Jami' Kufa. Akhirnya di Masjid Kufa. Wa huwa yukri'ul Quran. Iku aktar min arba'ina sanatan. Lebih dari empat puluh tahun. Jadi beliau ngajar ngaji itu lebih dari. Masanya itu lebih dari empat puluh tahun. Wa alaihi laniku'ing atasi Abu Abdir Rahman as-sulami. Koro'a membaca Quran atau ngaji. Sopo Al-Hasan wal-Husayni. Wal-Husayni. Imam Al-Hasan dan Al-Husayn. R.A. Koro'a Allah itu membaca di hadapan. Abu Abdir Rahman as-sulami. Jadi Al-Hasan dan Al-Husayn itu murid beliau. Ini mengajarkan pada kita. Jadi gini loh. Gampangannya gini. Abu Abdir Rahman as-sulami itu yang. Sudah ilmunya luar biasa. Kedudukannya luar biasa. Itu saja masih mau. Duduk di majelis untuk ngajar Quran. Baik itu nyimak seorang. Lah kita itu siapa? Kok kita kadang-kadang suruh ngajar anak kecil. Ngajar TPG. Sudah gengsi. Kamu ngajar dimana? Gak jadi tolak ngajar TPG. TPG itu jangan dilihat anak kecilnya. Tapi lihatlah materi yang diajarkan. Materi itu Quran. Justru ngajar TPG itu ganjaran nih. Ngelui-ngeluih yang jadi dosen. Oh iya. Saya ngajar di kampus ini kan. Sampai sudah dari Pondok Manaus. Sudah banyak yang jadi. Ya bukannya saya meremehkan. Enggak. Ini maksud saya gini. Kita itu kan enggak pernah tahu. Sampai nanti oleh Allah. Itu diberi tugas. Itu seperti apa itu enggak tahu. Ada mungkin di antara kalian yang kemudian. Yang mas-masnya tiba-tiba diambil menantu. Sama Putri Kiai. Terus dua santri. Wah mormoro sindulang santri. Wah gitu. Di kampung bukan. Tapi jangan kemudian sombong. Kamu ngajar di TPG ya. Wah TPG gocoh. Tapi yang ditaktir oleh Allah. Harus memani adik-adik yang masih kecil. Di kampung-kampung TPG. Yang SPP nya 5 ribu itu. Ya. Jangan kemudian sampai merasa minder. Durek ulang TPG. Bayarannya piroh. Ocoh. Ini. Abu Abdir Rahman As-Sulam itu mengatakan. Ini loh hadis ini. Khairukum Manta'allam Al-Qur'ana wa'allamahu. Ini yang memotivasi saya. Sehingga saya itu duduk disini. Ya tetap. Ngelempoh nunggu setoran di masjid. Padahal beliau itu keilmuannya luar biasa. Intinya pesannya disitu. Kita ini belum seperti Abu Abdir Rahman As-Sulami. Kok sudah? Sok-soan. Loh ini loh. Enggak. Disini tidak ada. Ini hanya untuk peringatan buat saya saja. Ya kan begitu. Jadi. Jangan sampai. Ini nanti bisa kita analogikan. Bisa kita tiaskan dalam banyak hal. Kan begitu. Umbama. Semen diundang. Mboh undangan hataman. Mboh undangan ceramah. Mboh undangan ngisi apa. Semen lihat. Berapa audiennya. Yang datang berapa. Waduh skalanya kok kecil. Tidak. 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 yang lebih besar, tapi jalannya lewat situ dulu jangan kemudian kapok lah, ini yang jadi masalah kan kita itu manusiawi padahal itu diundang ada ekspektasi-ekspektasi dalam hati wah ini kayaknya yang undang ini hebat amplopnya tiba-tiba boleh gak diamplop aku marah gak tekomannya lah, ini masalah saya itu pernah diundang ya begitu, kadang-kadang noto hati kan ya anggel ya, kadang muncul lah terus gak usah ngunung-ngun misikan-misikan namanya iwaswis itu kan gak bisa kita hindari pas pulang-pulang, saya salaman-salaman oke, mamit matang-mumun gak ada salam tempeknya jadi tangan ini masih kering padahal waktu itu musim hujan tapi tangan tetap garing hebat kan saya juga perjalanan itu batin apa jalan-jalan amplopnya itu dimasukkan di dalam kotak berkatnya oh bisa jadi mungkin orangnya sungkan wah ini khusnudor itu gitu sampai rumah malam ini saya sampai rumah itu sudah hampir jam 12 caranya malam hujan lagi rumah saya buka disini saya ada apa dibuka lah berkati saya bilang tapi kalau amplopi sambil guyol kata istri saya mustahak ngaji gak usah harap-harap tapi dapat buah terus saya apa ini doanya nabi ibrahim itu ya kan kan gak ada warzuku minan amplop ya tetap kita ya sudah lah ini yang gerunjil-gerunjil hilangkan sembarangi kusti Allah yang ada ternyata ternyata ini ya gak lama setelah itu ada undangan lagi yang undangan itu orang tahunya ketika saya ngisi ngaji di tempat yang tadi itu terus ngundang saya akhirnya pas saya waktunya bisa ya insya Allah saya gak berekspetasi tinggi-tinggi sudah ya sudah lah loh ternyata itu amplopnya itu itu di luar perkiraan yang saya perkirakan di awal tadi koyok-koyok bukan hanya dobel tapi ini multiple sudah sudah sekian kali lipat iyo lu kayak begitu-begitu itu contoh ini contoh dan itu saya alami gitu terus pernah ini mungkin mbak-mbak yang di BDK yang dulu pernah saya ceritakan saya kan kalau Jumat itu ada jadwal kalau minggu gak ada jadi jadwal berbah saya di hari Jumat kan di beberapa masjid itu saya kan sudah hafal ya isyarahnya berapa kita masjid ini saya sebut ya ada yang 100 ribu ini paling kecil 100 ribu ya rata-rata 200-250 bukan dolar rupiah ada yang masjid itu itu 600 ribu satu kali ikutlah saya kadang-kadang berpikir iya ya kenapa kok hari Jumat ada setiap hari akhirnya suatu ketika saya punya jadwal kan jadwal saya kan mesti kan tahun yang lalu tahun kemarin sudah untuk jadwal tahun depan kan sudah tertulis semua jadwal saya di hari Jumat itu tanggal sekian saya lupa tanggal berapa ini kejadian real itu di masjid yang tempatnya agak jauh sudah tempatnya agak jauh disaranya 100 ribu saya tahu karena ketika saya pulang saya buka makanya saya tahu hari Rabu dua hari sebelum hari Jumat saya ditelepon oleh masjid yang disaruh hotbitnya itu 600 ribu telepon saya menyenangkan hari Jumat ada jadwal kosong apa enggak oh saya tergoda saya tahu kalau saya ada jadwal tapi saya bilang begini sekedar saya tak ngecek apa saya ada jadwal apa enggak tutup lah telepon itu setelah itu saya lihat jadwal memang ada dan saya tahu saya sampaikan ke istri saya ini loh aku ada jadwal di masjid ini tapi aku ditelepon masjid ini apa ini tidak boleh saya 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 kan nyari beberapa tahun bisa dari teman-teman pembina HTG tolong saya boleh saya yang di sana kasih yang 100 ribu pengendang 100 ribuan saya punya pikiran begitu saya sampaikanlah ke istri saya gimana kalau ini yang tiba dali saya tak ngisi di sana istri saya tanya yang begini belajar jadwal sampai yang asli yang mana yang sudah kontrak duluan artinya sudah ketika pak Mir itu menghubungi dulu saya iya kan di tanggal setia ya gimana sih gini ya harus masih gini aja yang sesuai awal ini biar nyari yang lain setala ini kaca 500 ribu saya gitu kan istri saya benar ini apa jawab istri saya saya uang itu 500 ribu memang saya senang tapi kalau modelnya begini sampai kemudian menggagalkan yang ini tapi gara-gara masjid yang ini padahal saya sudah janji saya tidak mau kata istri saya begitu wakit saya kata istri saya begini logikanya sampai nanti izin di masjid yang sana tiba-tiba ada orang sana yang jumatan di masjid yang besar ini moro-moro sampai loh disana kok izin disini ini kan jadi cacat dari sudut pandang itu akhirnya saya bilang iya wis bukan berarti saya takut terhadap istri saya tapi masukkan istri saya itu benar walaupun saya kehilangan 500 ribu bukan kehilangan sebab belum kepegang ya cuman kan secara secara pahakukul wukuk itu kan sudah hampir kepegang tadi akhirnya saya telepon lagi ngapun kan saya ternyata ada jadwal tapi saya tidak cerita kalau bapak urusan walaupun 500 ribu enggak saya tidak cerita apa artinya yang saya pesankan jadi ya termasuk mbak-mbak ini neng-neng ini nanti itu saya main kan jadi istri ini tidak ada yang jadi suami kalau ini jadi suami tidak ada yang jadi istri para istri-istri itu itu termasuk harus bisa memantau dan mengontrol para suami agar tidak ngawur ya bab sebenarnya tadi kan tidak ngawur saya sah-sah saja kalau saya tengah nyari batal saya tidak ambil luar haram tidak cuman ada etika kan gitu jadi semua hal itu ada etikanya kan gitu jangan diterapas nah kembali ke Abu Abdurrahman As-Sulami tadi jadi kalau panjir menang umpama di takdir ngajar TPG ngajar SD ngajar ocok kemudian gengsi dengan temannya umpama ada yang jadi dosen kadang orang kita itu kan kerja itu kan Allah menetapkan takdir kita kita khidmah dimana itu kan kadang-kadang ada yang sesuai linear dengan kuliah kita tapi ada yang tidak linear juga ada lumun-lumun kadang gak disyukuri sehingga gengsi lalu membuat satu kebohongan karena dia ada gengsi tersendiri nah kembali lagi kalau terkait dengan mengajar Al-Quran maka yang dilihat jangan apa namanya jangan orang yang dihadapi untuk sampai menajari itu umpama kayak TPG tadi anak masih kecil-kecil masih SD itu kehanjarannya malah luar biasa lihatlah dari konten yang saya menajarkan objek yang saya menajarkan yaitu Al-Quran itu yang akan membuka pintu keberkahan yang luar biasa jadi begitu jadi contohnya seperti Abu Abdirrahman As-Sulamu jadi beliau itu tidak kemudian meninggalkan ngajar Qurannya karena hadis yang beliau sampaikan itu itulah yang memotivasi beliau itu kata beliau dan berkata jadi menurut orang-orang yang lain ternyata ternyata waktu yang mana beliau Abu Abdirrahman As-Sulami itu mengajarkan Al-Quran mengajarkan Al-Quran itu tidak 40 tahun tapi 70 tahun selama kita masih diberi kesehatan masih terus sebisa mungkin dengan begitu ini 70 tahun Rahimah muda-muda melimpahkan rahmat Abu Abdirrahman As-Sulami S.A.W. dan memberikan pahala kepada beliau dan juga menganugerahkan kepada beliau apa yang beliau cari yaitu rito Allah dan apa yang beliau tuju yaitu menuju dan mencari rito Allah nah sekarang kebaliknya langsung ke halaman 34 yang bawah kita bisa dibuka halaman 34 anabi Sa'id Al-Qudri radiyallahu'an bukal diriwayatkan dari abis Sa'id Al-Qudri radiyallahu'an beliau berkata Rasulullah kala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manqura'al qur'ana thumma mata qabla an yastaghirahu atahu malakun fa'allamahu fi qabrihi wa yalqallaha waqad istaghharahu rawahu ibn najjar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man utawi barang siapa yiku koro'a membaca menghafal mempelajari laki-laki saya memilih makna menghafal mengaji lalu kemudian mengkaji ini kan pernah saya sampaikan kenapa kok saya memilih koro'a itu menghafal karena dulu para sahabat itu disebut sahabat-sahabat koro'a itu para penghafal Al-Quran jadi orang itu menghafal walaupun belum selesai 30 juhus itu masuk kategori koro'a karena Rasulullah itu ketika mau menguburkan termasuk ketika peristiwa perang Uhud yang banyak sahabat yang wafat yang gugur di medan perang sebagai syuhadah Uhud itu beliau tanya mana yang lebih akro nah lebih akro itu makna akro itu ternyata apa hafalannya paling banyak sahabat itu kalau punya hafalan paling banyak maka beliau itu yang paling banyak mengamalkan isi dari kandungan ayat tersebut karena mayoritas sahabat mengatakan begini kami tidak berpindah untuk menghafal dari ayat ini ke ayat yang lain sebelum kami melaksanakan isi dari ayat tersebut nah ini beda dengan kita kalau kita kan mushafnya sudah ada wis pokoknya ngapal disik paham gak paham urusan buri kadang cik nerabas-nerabas yes urusan buri semuanya ngapal disik tapi wis lumayan kan kemudian kalau kemudian hafal kan kita mau untuk itu menjadi satu proteksi untuk diri kita aku tinggal lakon ini aku ingat paham urusan dan 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 masih bisa untuk mengontrol diri itu harapannya akan berpindah nah kurrok kan dulu ketika perang uhud perang uhud itu kan tahun keberapa hijriah perang badar itu tahun kedua hijriah perang uhud tahun keberapa selesih kalau saya tidak lupa ya satu tahun apa dua tahun setelah perang badar ya itu kan orang-orang kafir kuresh kan membalas dendam atas kekalahan mereka di perang badar yang perang badar itu jumlah pasukan muslim hanya 313 ya lalu di perang uhud ya katakanlah masih tahun keberapa hijriah Quran kan belum sempurna turunnya karena ayat yang terakhir turun itu sembilan hari sebelum nabi wafat Ustaz katanya al-nyauma akmal tulakum nah nanti silahkan dibaca tentang ulumul qur'annya ilmu tafsir kalau itu sekitar 80 berapa hari itu sebelum rasulullah 81 hari itu berapa artinya apa syuhada syuhada ukut yang disebut para kurrok termasuk dulu para kurrok kurrok itu itu juga belum selesai selesai karena kurannya juga turunnya belum sempurna lah kalau sekarang umpaman samen sudah mengawalkan dapat dua jus dapat lima jus maka label kurrok itu tetap pada anda cuma nanti secara kuantitas ya berbeda kan kurrok berapa makanya kalau ada wisuda lima jus jangan diprotes oh lima jus kok wisuda ternyata lima jus wisuda lima jus itu peminatnya yang paling banyak di uli iya yang 30 itu sudah mulai berkurang peminat karena banyak yang bisa wisuda lima jus tapi belum tentu bisa wisuda 30 makanya peminatnya membeludang oh ini kurrok ini berapa jus lima jus tapi jangan khawatir ketika maju itu tidak disebutkan saudara siapa lima jus nah disebutkan seorang jalannya beda lima jus langsung ini lima jus kok oleh gordon barang oleh serban serban ini bodoh ya gordonnya tulisannya yang beda 10 jus, jilbab warnanya beda ya yang beda nanti adia bukunya kalau 30 jus sofat tutta faso kata yang pisawi sudah lima jus tidak bisa 30 ala sofat biro sergane tubuh dewi bisa ya bisa, tapi ya bisa tubuh dewi saya pesan gordon dewi kalau ya bisa kita pesan piala itu ya bisa tapi kan nilai historisnya kan gak ada loh ternyata semua itu kembali ke rasa rasa itu bicara nilai kembali ke materi nah ini man koru al quran manutawi barang siapa yang koru'a membaca menghafal menghafal sopaman al qur'ana in al qur'an lanjutannya ini akan ngeri summa mata kemudian dia mati meninggal wafat ini tadi saya bawa atibian fi adabi hamalatil quran imam abhi zakaria yahya bin syaruh annawawi atau imam nawawi dibap tentang penjelasan istilah-istilah yang beliau gunakan disini ada di halaman 108 ini caitakan darul kutub al islamiyah atibian beliau itu menjelaskan gini istadharohu ai hafibohu vohiron apa istadharoh itu istadharoh itu hafibohu vohiron dia menghafalnya vohiron secara vohiron vohiron itu maksudnya begini istadharoh itu orang yang menghafal pertama bagi yang hafal ya koyok-koyok hafalan itu betul-betul tampak nyata dan jelas sehingga lo wancar karena apalan tapi koyo moco jadi istilahnya itu kalau orang sudah mutkin betul hafalannya itu pojok-pojokan betul-betul kelihatan oh ini yang pakai min ini yang enggak pakai min ya kan contohnya apa min koblihim ada yang kobelahum minal kurun min koblihim minal kurun satunya min satunya enggak itu ketok itu betul-betul hafizhu makanya mungkin kalian pernah dengar ada istilah begini hifdul quran an zahril kalbi hafizhu quran an zahril kalbi dia ini penghafal quran an zahril kalbi itu an zahril kalb kalb itu jerum memori di dalam hati itu betul-betul nyata itu lancar itu lancar betul itu kalau bahasa kita itu hafalannya itu di luar kepala itu sebagai bahasa metafor di luar kepala itu bukan lancar belas gak melebubas di kepala di memori itu saking luar biasa itu namanya istad harum bisa difahami ya jadi hadis ini memotivasi pertama bagi anak-anak yang kuliah dengan kesibukan tugas kuliahnya yang cukup padat sehingga ketika 4 bulan kuliah aktif itu ngajinya gak maksimal alhamdulillah ada syauki sehingga akhirnya semangat misi sadu ngoyo nah pas tengah-tengah ngoyo syauki durung mari tiba-tiba malayat Israel datang tonton ada yang ingin masuk surga lu musuh gak ingin ada yang mau sekarang mau gak mau gak mau saya gak bahas kepanjangan nanti bahas surga lu surga apa sudah siap sekarang apa sudah ada yang masuk surga nanti diskusinya panjang nah kembali ke materi tadi ini memotivasi jadi was ngoyo was berusaha atau ini bisa juga umumnya diterapkan kepada orang yang kasep kasep itu apa ya bukan kasep ya beda lah kalau kasep kasep itu was kadung tua tapi gak bisa ngaji kemudian dia belajar ngaji minimal belajar kan orang mau menghafal itu mesti ngaji itu bener tapi dia niat menghafal ini motivasi itu tertanam dalam niat seseorang dalam jiwa seseorang aku pengen apa lalu perbaikan bacaan kok tiba-tiba wafat inilah yang dijelaskan oleh hadis atau yang sudah hatam ya yang siap 1.10 berapa yang 1.10 lakukan 1.10 1.15 mudah kita 10 juz maju 10 setengah maupun ngunung kita enggak ya biasa Tafet itu melo orang enggak 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 lancar ini tidak diduhi rahasia saja 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 rahasia teman ini tapi rahasia ini saya buka khusus peserta shawdi lancar enggak lancar pokoknya daftar tapi persiapan bunuh diri di tes ngoyang apa saya ngati di biji itu tes quran kok goyun kan bukan penilaian ketawa iya kalau judulnya itu biasanya ketawa maka gunyus samain yang akan dimilai teseinya begini biasanya Tafet itu kan tergantung pusat jadi Uwin itu mengajurkan ke pusat nanti dibuka di sana dulu pernah itu satu tahun dua kali artinya satu semester itu satu kali ada yang kadang itu satu tahun cuma satu kali yang menurut rezeki-rejekian terus biasanya tadi itu ada kuotanya umpama kuotanya 150 ini hasilnya boleh menggat apa corno apa apa corno lain kuota 150 lah kok ternyata yang daftar itu 150 umpama maka kuota itu kalau umpama yang dites 150 ternyata yang layak 130 ada 20 orang yang saja tidak layak ini masalahnya begini kita itu agak serba repotnya begini kalau yang diloloskan hanya 130 yang 20 tidak diloloskan berarti kuota itu hanya terserap 130 yang 20 dikembalikan permasalahannya kalau ini dikembalikan oleh pusat akan dievaluasi loh ini kuotanya 150 kok hanya diserap 130 berarti tahun depan dikurangi kuota itu kan emang paham maka biasanya yang 20 ini tetap diloloskan tapi dengan catatan mungkin yang bersangkutan dikasih tahu sammen tolong ditingkatkan ini lulusnya karena syafaat bukan lulus karena murni hasil jadi bukan bisa jadi begitu karena kuota tadi itu beda beda lagi kalau kemudian pokoknya daftar kuotanya satu sekat sing daftar rongatus maka buang 50 kan gak ada masalah karena memang gak layak itu ini gak itu pernah terjadi begitu makanya sama ojo mikir apa lancar gak daftar siap sebisa kalian lulus ya alhamdulillah gak lulus ya inna lima gak lulus berarti kan evaluasi berarti ngajiku kurang temen lupa boleh tanggaji itu karena beasiswa imam al-ghozali itu al-ghozali itu dulu ketika kuliah di madrasah niromiya sampai beliau kemudian jadi rektor itu dulu itu beliau itu karena kan beliau orang gak punya awalnya lalu dapat beasiswa syaratnya IPK nya gak boleh dibawah 3,5 ya kalau bahasa sekarang begitulah akhirnya belajarnya ngoyo berarti kan beliau menuntut ilmu yang belajarnya itu apa namanya karena takut kehilangan biasiswa karena kalau biasiswa diputus gak bisa sekolah gak bisa kuliah akhirnya sampai alim betul sampai kemudian terkenal sekali ungkapan bahwa saya lupa ibaratnya teks arabnya tapi intinya begini bahwa ilmu itu atau sesuatu itu termasuk al-quran ilmu itu akan mencari jalannya sendiri dia gak akan mau kecuali untuk menuju kepada Allah tapi tetap murni karena hadiah nah jika ada 50-50 itu lumayan biasiswa tetap sampai melancar tapi ini menjadi motivasi bukan tujuan jangan kemudian biasanya kecil karena kalau sudah dapat yang lain ada juga yang pola pikirnya begitu itu macam-macamnya orang jadi kembali ke tadi itu jadi ada orang serius ada wis hatam ngelancar tapi guru ngelancar tapi dia serius kok kemudian Allah bergehendak lain ini contoh kan saya dengan dengar tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah apa ada jaminan yang lebih muda pasti lebih belakangan enggak justru sekarang yang banyak trendnya itu yang mahasiswa itu trendnya sekarang kalau ingin ikuti trend saya tidak bisa melarang ini pernah saya ceritakan mengutip dari kitab ihya suatu ketika Nabi Sulaiman ngobrol dengan seseorang tiba-tiba datang sesosok makhluk Nabi Sulaiman menyatakan ahlan wasahlan selamat datang ya Israel orang sebenarnya kakit Nabi Sulaiman ini Israel iya Israel ngeder jangan jadwal saya dipanggil apa katanya dia ngomong Nabi Sulaiman gini aja saya tak pamit tapi saya minta tolong kepanjangan apa itu tolong saya pinjemi angin agar angin ini mengirim saya ke daerah yang jauh akhirnya oleh Sulaiman dipinjemi angin angin disuruh untuk bawa yang jauh sampai dia terdampar di India Nabi Sulaiman di Palestine ini terdampar di India akhirnya orang ini sudah tidak ada Israel tanya Sulaiman salam apa namanya ditanya Israel ada perlu apa ini saya itu diperintah oleh Allah bawa catatan Israel ini catatnya saya nyabut nyawanya orang yang tadi disebelajemen cuman yang saya heran ini di catatan rinci dia ini meninggalnya di India tapi kalau dia ada disini jadi gak pernah salah itu beruntung orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah tentunya sehat amalnya baik bermanfaat buat orang lain cuman orang kalau sudah waktunya meninggal gak ada yang bisa menghalangi sebentar Israel saya masih dibutuhkan oleh keluarga saya gak bisa saya masih dibutuhkan oleh umat seandainya itu bisa maka Rasulullah adalah orang yang paling berhak untuk menyatakan saya dibutuhkan oleh umat itu kan begitu yang penting ngaji orang tua sama anak yang disi anak-anak iwak iya iya mata kobela annyastawir kalau ada yang begini ata mendatangi atau ata mendatangi hu ata datang hu ingman so pemalakun malaikat fa alama kemudian malaikat tersebut mengajarkan fa alama maka mengajari atau mengajar sopum malak hu ingman fi qabri hi ing kuburnya di alam barzah jadi Qur'ani sehingga asali setoran kakak tingkat atau setoran ke ustad atau setoran ke kiai ke pengasuhnya kemudian meninggal jangan khawatir ada badal pengganti untuk nunggu setoran siapa itu malaikat nah malaikat yang ngajar fi qabri hi way alqa way alqa kemudian menemui sopuman allaha in allah wakot istadhar roh lantem temen sudah istadhar sudah menguasai sopuman hu ing alquran jadi menghadap menghadap kepada Allah qur'annya insyaallah sudah lancar sudah hatam bagi yang belum hatam tapi ini sebagai motivasi jangan digunakan sebagai cita-cita cita-cita aku biasa-biasa pokoknya niat ngapain aku malaykat ya malaykat dikurung luar ini jauh cepat setoran ngagul wah ini kawat tapi syaratnya tadi itu serius dulu serius terus pokoknya ngaji ngaji dan ngaji begitu lanjut sekarang kita lanjut ke alba bulhomis ada di halaman 85 ngaji ini ini namanya kalau ditanya sistemnya apa usah ngajinya zigzag dosen saya disini dulu Almarhum Al-Mongfur Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mutor pendiri persantren Luhur di pondok Luhur ini saya masih sempat diajar beliau balaro dulu di PSA itu kalau sekarang sudah dipisahkan ada Ma'ani sendiri ada Bayan sendiri batik sendiri kalau dulu balaro satu balaro dua itu beliau kalau ngajar ya begitu ini bab ini langsung dirocati lagi jadi kita tertantang kita tertantang tapi gak paham paham ini bukan salah dosennya tapi salah mahasiswanya akhirnya satu kelas waktu itu saya masih ingat zaman saya kuliah itu masih usum itu gak lulus jadi satu kelas itu bahkan beliau ngajar dua kelas besar kalau zaman dulu sama saya dulu kan mahasiswanya gak sebanyak sekarang PSA itu hanya dua kelas besar berarti kira-kira seratus orang dari seratus orang itu satu angkatan yang lulus hanya dua orang yang lain gak lulus dia ngulang tapi ngulangnya ganti bukan ke beliau ngulangnya ke Iyai Marzuki jadi ngulang yang balik ini kuliah mana ya karena kalau gak lulus kayak yang yang yusun shalawat irfan itu apa sama iwassalat alamah tulpuhul qur'an Saya kalau pas diajak Jadwal ngaji ke Gusbahak Juga begitu Itu yang tidak urut Jadi kita sebelum masuk ke ruangan Biasanya mau tolak Sama teman-teman yang dari Kebuiran itu Kita siapkan Begitu masuk ke ruangan Langsung suruh baca Tapi tidak pernah Sekalipun ketika apa yang saya persiapkan itu Keluar ketika disuruh baca Mesti yang suruh baca yang lain Jadi Ayo buka ini Langsung aja buka ini Ya itu Coba kita ikuti Muka-muka barokah Kalau ini waktunya terbatas Ini kan sudah kajian kitab 4 Ya Bukan Apa Kitab Ada kajian kitab 1, 2, 3, 4 ya Terus ada apa? Yaumutafsir Yaumutafsir namanya Terus sampai lagi Yaumutafsir 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 Fifadu'ili laini Fifadu'ili hamalatil qur'ani wa ahli Menjelaskan dalam Tentang Atau yang dalam Piro-piro keutamaan ini Para hamilun qur'an Para penghafal qur'an Wa ahlihi dan juga ahlil qur'an Wa min a'azhamini amillalan ikus Tengah saking paling akungin nikmat-nikmat Allah Di antara Nikmat Allah yang paling akung adalah An-yaja'alana Yento utawi yento menjadikan Sapa Allah na'ing kita Jadi Allah menjadikan kita Min hamalatil qur'ani wa ahli Termasuk Orang-orang Yang Punya tanggungan Membawa Al-qur'an Menjaga Al-qur'an Hamilul qur'an Hamilul rayatil islam Penghafal qur'an itu adalah Pembawa Panji Panji Islam Pembawa pendera islam Termasuk Sampai yang sampai ini Mudah-mudahan ini terus Kita bisa istiqomah Sampai kita bawa Menghadap kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Wa inna Jadi sampai Dwi karep Karep itu Keren Termasuk mengikuti Syauti Mahasiswa ini kan Satu angkatan saja Semester satu saja Ada empat ribuan Belum lagi yang semester Tiga Semester lima Sudah berapa ribu Tapi kan Tidak semuanya Ketika membaca Vendernya Syauti Ketika dapat Bisyahnya Syauti Kemudian punya keren Saya mau ikut Tidak Yang banyak itu kan mikirnya begini Ah prai-prai Mungkin Mungkin Ya kan Mama Gitu Atau mungkin ada yang punya program lain Ya monggol Cuman sampe-sampe ini harus disyukuri Betul Harus bersyukur Karena Punya keren tek untuk Ya Allah Ketika saya kuliah kemarin Karena tugas Begini-begini Saya ngajinya Agak kurang Saya mau balas Disyukuri Balas Maksudnya Balas terkait dengan Ngajinya diperbanyak Sehingga siang itu Waktu ngobrol itu Dapatnya Allah Sudah karena ngaji Selalu bersama Quran Jadi tidak hanya Yang dipersiapkan Hanya untuk yang distorkan Tidak Tapi Ini kesempatan kita Apalagi ini Waktunya tinggal 4 hari penutupan Berapa hari Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad 4 hari ini Ya Allah Sama yang evaluasi diru Kemarin saya kok kurang ngajinya Saya kok Syauti Tapi kok begini 4 hari ini Saya mau full Ya Allah Saya mau dandani Jus-jus yang Masih bermasalah Saya mau Hataman sekian kali Itu bagus Umbama Ada Tapi sampai punya Kerentek untuk Iduk sawuki Sudah luar biasa Kan setelah sawuki Pulang kan masih Cukup lumayan juga kan Ya Nanti pemilu Di rumah Ya Tapi gak bisa Kalau pemilu di rumah Tetap kita TPS Di rumah Di rumah gak ada Iya kan Ini kan masuk kuliah Masih tanggal berapa 19 Rumah yang suwi Maru no Maret April Perai mana Trioyo Balik mana Tapi yang jauh-jauh Ya gak bisa pulang dulu Daripada habis Di ongkos Tapi kecuali Kalau punya Apa Ilmu tersendiri Yang bisa pulang Tanpa harus Mengeluarkan biaya Ilmunya Ilmunya Nabi Sulaiman Pinjem angin Nabi Sulaiman Tapi hati-hati Kalau gak usah ngetut Enggak Guyan-guyan Handi kumang Wa innana Nastatiyahu Wa innana Lan sesungguhnya Kita Nastatiyahu Mampu Soboh kita Artinya Nastati isti toah kita Kemampuan kita Itu tidak lain Adalah Karena Allah Menganugerahkan Ketika Kemampuan kepada kita Jadi bukan Kemampuan kita Secara Mandiri Karena makhluk Tidak punya Kemampuan secara Mandiri La haula Walaku Wata illa Billah Kan begitu Yang mengkrentekkan Hati sampean Untuk ikut Syauki Itu juga Allah Makanya harus kita syukuri Bentuk syukurnya Itu seperti apa Ya jangan sia-siakan Waktu ketika Syauki Itu termasuk Itu bentuk Kesyukuran Kesyukuran Jadi kita ini Bisa menghafalkan Al-Quran itu Tidak lain Karena Karena adanya Pertolongan Allah Wa fadlihi Dan anugerahnya Warahmatihi Dan kasih sayangnya Yaitu Kasih sayang Allah Subhanahu Wata'ala Dan karena Hal tersebut Yajibu wajib Alayna Bagi kita Yaitu Selantiasa Bersyukur Sopo kita Kepada Allah Hakka syukri Yaitu Dengan Syukur Yang sungguh Sungguh Dan dari Ibnu Abbas Ketika beliau Dalam menafsirkan Firman Allah Berkata Sofok Ibnu Abbas Jadi Fadlnya Allah Anugerahnya Allah Itu adalah Al-Quran Wabirahmatihi Rahmatnya Allah Itu apa Anja'alakum Min ahlihi Yaitu Ketika Allah Menjadikan kalian Itu termasuk Ahlul Quran Orang yang Dekat dengan Al-Quran Jangan sampai Ada diantara kita Yang kadung Nafalno Kemudian merasa Menyesal Nauzubillah Selapoh Aku bikin Nafalno Malik Tenggungan Malik Bulat Malik Kaisung Gonceng Ngarak Wedok Justru Dengan Al-Quran Itulah Kita bersyukur Aku Tuh Apalan Al-Quran Tapi Apalan Saya Masih Gantakan Ya Allah Cari Lagi Najiman Oh iya Nah Lancar Jangan Sok-soan Ngaji Tetap Lancar Tidak Lancar Tetap Ngaji Ya Kata Ibn Abbas Itu Allah Menurutkan Al-Quran Rahmatnya Kasih Sayangnya Itu ketika Menjadikan Kita ini Kalian Kalian Ini Sebagai Orang Yang Mencintai Al-Quran Termasuk Yang Menghafalkan Al-Quran Ada Nah Itu Pengen Ngapal Al-Quran Tidak Boleh Sama Orang Tua Ojo Berat Aput Dosone Gede Ngini Kita Melihat Sesuatu 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 Ada yang Sudah Pasti Ada yang Tidak Pasti Maka Kalau ada Yang Pasti Dan Tidak Pasti Maka Yang Harus Ambil Adalah Yang Pasti Ngapal Al-Quran Ibu Mesti Api Lali Gara 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 Ayat Tidak Terus Lali Itu Belum Mesti Kembali Kediri Mita Maka Yang Pasti Mesti Api Maka Ambil Peluang Itu Lalu Jaga Dengan Baik Maka Jangan Kuatir Selama Kita Bukan Termasuk Orang Yang Menyian Menyian Dengan Tidak Mau Geras Apalagi Berlagunya Berlawanan Bertentangan Dengan Al-Quran Maka Menurut Penafsiran Yang Saya Gunakan Sampai Belum Termasuk Orang Yang Mendapatkan Lala Tapi Kalau Ada Orang Yang Terang-terangan Menentang Al-Quran Gak Gelanderas Itulah Yang Dilaporkan Oleh Rasulullah Nanti Jadi Quran Itu Sebagai Mahjur Diabaikan Kan Begitu Kalau Selama Tetap Berusaha Sudah Pernah Hatam Tapi Masih Jalan Sepuluh Cus Tapi Jangan 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 Masih Orang Yang Mulai Ngapal Mengawas Takut Ancamanya Kalau Mau Menghafalkan Jangan Ancamanya Tapi Kalau Sudah Hafal Lihatlah Ancamanya Bukan Untuk Kita Tapi Untuk Memotivasi Kita Itu Bedanya Jadi Sudah Saya Sepuluh Jus Saja dulu almarhum al-mangfurlah dokter kihaji syafaat saya syafaat dulu pembina hati juga tapi kemudian beliau diangkat dosen di UM itu beliau tuh sering cerita begini orang ngapal no quran itu yang enak itu tapi yang enak itu kok ini belum mengibarkan bangunan yang enak itu yang api yang temen kok ngerawati lo yang enak contoh begini beliau mengibarkan seperti ibarat rumah kalau seseorang itu membangun rumah rumah itu masih separuh jalan lalu tidak dihiraukan, tidak diramut itu rumput-rumput itu tumbuhnya lebih cepat keretakan-keretakan di tembok itu lebih cepat daripada rumah yang sudah jadi terus yang kedua yang membangun oma yang enak itu keharuan itu api pisang tapi bangunannya kokoh itu ngeramuti enak daripada pokoknya cepat mari cepat dinggoni itu gak suing talangi rusak lah singkropos lah karena membuatnya salah-salah harusnya bagaimana ya standart aja lah karena ada pondok-pondok tertentu itu yang menghafal cepat itu banyak orang yang gak paham dikira mari ngapal cepat ya always mari padahal programnya itu biasanya berkesinambungan mungkin ada teman-teman yang dari Haki di Haki di Al-Mukarom Bahaya Hakin itu kan memang programnya tambahnya cepat tapi kan mari kok langsung boyong langsung boyong durung dati kan setorannya kan nanti tambah lagi sekian ini sekian itu muter sampai berapa kali itu baru jadi kalau anda sesuai dengan program yang ditawarkan cuman kenapa ada percepatan ya itu termasuk terkait dengan bagaimana agar ada daya tarik orang-orang itu mau menghafal Quran wah akhirnya banyak juga yang mengikuti satu bulan hafal Quran ya iya mari tambahani ini pernah saya ceritakan kan di episode yang lalu jadi itu harus diikuti nah kalau yang standart gimana yang standart ya sebiasa napal 0, jus hiji, sampai 5 nanti tidak 6, 6, 6 kalau 5 itu belum jadi kuat beneran baru kalau 5 itu sudah berani ditasmikan sudah berani dites walak-wale lanjut jus 6 sampai 10 tapi tetap 1, 5 nya terusnya sambil jalan kenapa? karena sudah kepegang 6, 10 jalan tasmikan 10 jus tambah lagi itu kelipatan 5 itu enak itu nanti ketika 30 hatam paling yang bermasalah hanya 5 jus yang 25 sudah tidak ada masalah tapi kalau bapak bikinnya itu hatam yang berani baca berapa? 10 jus itu saja masih rotok nyeret-nyeret kadang-kadang nah itu ada strategi ada metode-metode kan orang menghafal itu kadang kita itu pingin gelok konconi padahal antara satu orang dengan yang lain itu kadang berbeda ya sama dengan ketahanan tubuh seseorang satu dengan yang lain kan beda orang yang ingin naik cuaca ingin redak cepat sakit ada yang sama quran juga sama macam-macamnya orang penghafalan gitu orang yang serau agak lancar-lancar itu kadang-lancar di uji itu orang yang gak tahu terus tapi kok sekali terus kok lu lancar terus yang saya sering sampaikan terusnya tetap harus dibagi kalau sama rutinan hataman umumnya sudah hatam tetap rutinan hataman itu untuk download barokahnya karena barokahnya hotmail quran itu luar biasa ya tapi ada waktu-waktu tertentu itu singgawe nandani gawin deres rodo elon ini yang pernah saya ceritakan mana yang just-just yang untuk jalan tapi nanti ada beberapa hataman ternyata itu dilakukan oleh para sahabat-sahabat Fami Bishawqin yang seminggu hatam itu itu riwayatnya dari Uthman Ibn Affan ternyata Uthman Ibn Affan itu juga hataman satu minggu sekali tapi jangan dikira Uthman itu hanya hataman menggai Fami Bishawqin beliau ternyata hataman dalam bentuk lain Hussbah pernah cerita Uthman itu kalau sholat witir gak pernah lebih dari satu rokaat jadi gak pernah sholat itu tiga rokaat tapi satu rokaat itu hataman setiap malam berarti kan ada yang tidak dalam sholat ada yang di luar sholat dan itu ternyata bisa gitu ini yang ingat dulu teman-teman ada yang ikut seminar waktu di aulanya Humbandoara itu waktu itu pembicaranya dokter Yair Fahru Rozi sama Gus Awis dari Petairongan itu kan Satrosi kan cerita masih ada kan videonya bisa dilihat lagi jadi beliau itu sekarang deresnya itu Qur'annya itu dalam sholat di luar sholat itu sholawat dan itu seminggu itu bisa hatam tiga kali oh iya ditambah tiga sementas kalau pentasnya Qur'an itu di Jakarta itu kan satu hari kan tiga juz tapi mentasnya bukan deresah palanda dilihat tekstnya betul-betul dilihat terus sekarang juga beliau mentasnya Mushaf Kiro'an kan kemenak wajna itu juga menerbitkan Mushaf Kiro'an yang sudah terbit itu riwayat Kolun Imam Nafi lalu riwayat Syubah Imam Asim sama yang biasa Hafiz ya kemarin yang lagi proses gak tahu sudah selesai atau belum itu yang waros jadi takkan menerbitkan Mushaf Kiro'an tapi di model Hamish jadi catatan pinggir jadi bukan include di tulisannya seperti Qur'an-Quran Maghribi yang Kiro'an yang Nafiq yang langsung di dalamnya itu enggak itu enak untuk pembelajaran Kiro'an saya tanya ke beliau terus pun di caranya itu ternyata gak bisa langsung jadi ada proses jadi barokahnya Quran itu itu gak bisa gak masuk akal gak bisa dicerna sekian jus sekian jus kok bisa ya kok bisa ya nyatanya bisa orang sekarang masih ada cuman saya belum sampai ke level itu ya kan begitu itu beliau padahal saya tahu beliau dulu kan HTG pernah ke sana kendalanya beliau di penyayu mobil terus kita kunjungkan termasuk kendalanya beliau itu beliau pulang kantor habis maghrib sampai jam 9 itu gak jarak kecil-kecil itu jadi punya TPK anak kecil-kecil itu jadi masih menyempatkan padahal keilmunya sudah luar biasa itu dokter Fahru Rozi saya dulu di MQ itu saya wisuda binangor beliau sudah wisuda kiro'at sabak beliau wisuda kiro'at sabak itu di usia 18 tahun sudah kiro'at selesai memang luar biasa kembali ke materi kul bifabdillah ikramu'ah sekarang wajibanya ikramu'ah lilqur'an ikramu'ah lilqur'an memuliakan ahlulqur'an utai memuliakan ahlulqur'an iku min ta'fimillah termasuk bagian dari mengagungkan Allah wa ijlalihi dan mengagungkan Allah jadi kalau kalian menghormati ahlulqur'an itu termasuk menghormati Allah tapi jangan kemudian begini oh karena ini lalu sampe merasa ingin dihormati saya ini hafal qur'an hormati lalu tiba-tiba sampe diundang orang ditempatkan di belakang sampe tersinggung belum tahu ya siapa saya saya itu musaid saya itu panitia syaudi umpamu gitu jangan orang itu semakin banyak kecewanya ketika kita itu menghargai diri kita terlalu tinggi di hadapan manusia sebiasa lah uangnya sebiasa dihormati juga kita tidak gila hormat direndahkan juga kita tidak merasa tersinggung orang yang tidak tahu ya sudah tidak kemudian kamu tidak tahu saya ya tidak tahu memang emangnya siapa jadinya tengkar lagi sama kayak itu gini melebihkan sesuatu dari yang pokok itu kalau diminta umpamu samain minjem saya uang saya mensyaratkan samain tak sili pinjem seratus ya ya pinjem seratus tapi ngembalikannya pinjem seratus dulu ngembalikannya harus dilebih loh ya seminggu lebih lima ngewu nge rong minggu sepuluh ewu nge tolong minggu lima last ewu nge saulah nge saulah ngembar rong polo ewu kalau saya sebagai orang yang meminjami saya menentukan begitu maka jadinya ribat saya karena ada fudul yang itu tadi tapi kalau umpamah ustaz saya ngembalikan seratus ribu ustaz alhamdulillah kemarin dapat rezeki ustaz saya bawakan camilan terus ini saya lebihkan lima puluh ribu ustaz ini sebagai rasa terima kasih saya itu namanya berbuat ihsan tapi bukan saya yang menentukan Allah memuliakan memuliakan ahlul quran itu kewajiban kita sehingga kalau ini masuk dalam diri kita maka kita akan menghormati semua orang termasuk yang ada di sini wah lul quran apa lagi lima juz lancar aku enam juz tapi gak lancar lu kan akhirnya melihat orang lain itu kita hormat jadi hormat itu sesuai posisinya karena kalau melebih dari posisinya itu namanya merendahkan contoh ada seorang majikan punya pembantu menghormati pembantu bagi seorang majikan itu cukup memperlakukannya dengan baik tidak mentak-mentak tidak merintah secara sewenang-wenang itu menghormati bukan nunduk-nunduk di depan bantunya bantunya malah tersimpung itu laposnya majikan saya kan malah merendahkan dengan gaya nunduk-nunduk tadi itu jadi proporsional faham jadi menghormati itu begitu dan sesungguhnya orang-orang yang dimuliakan dan orang-orang yang diagungkan diantara manusia lima karena adanya sesuatu ma'ahum kang ono sertani mereka rupani min kalamillah yaitu kalamullah karena ada kalamullah sama ini nojok GRC menungso itu ternyata mulianya itu memang manusia itu walakotikarrom nabani adama ya kan tapi kemuliaan itu akan bertambah ketika menempel pada diri seseorang itu kalamullah kertas saja yang kosong kalau saman lihat kertas kosong di bawah kadang-kadang diinjek-injek dihuntel-huntel dibuat serpet dibuat lap tapi ketika ada tulisan kalamullah walaupun hatta hanya bismillahirrahmanirrahim anda tidak berani akan menghormati kertas itu bukan begitu maka kita ini harus menghormati diri kita kalau saman sudah menghafal Quran maka jangan jatuhkan diri kita dalam dosa dosa yang itu secara sengaja dilakukan faham kalau itu sama yang dilakukan berarti jangan berharap penghormatan di orang-orang lain orang kita sendiri saja tidak bisa menghormati diri kita yang Allah titipkan kalamnya pada diri kita ini ini kita tidak tahu apa-apa para para itu mendapatkan kesan dari ayat ini termasuk dikuatkan oleh Dawah Abdullah Ibn Mas menghafal Quran itu harus bisa memposisikan perbedaan dengan orang yang tidak menghafal Quran walaupun ini berat termasuk urusan bangun malam makanya ayatnya sebelum ayat ini memang khitobnya kanya itu domilnya kepada Rasulullah tapi sesungguhnya ini kepada kita juga sebagai umat Rasulullah karena Rasulullah menyampaikan Al-Quran itu dari Malaika Jibril disampaikan kepada kita umatnya sebagai buku petunjuk kan begitu Adam Mufasir melahami begini pertama kalau orang bisa memadukan dua hal ini inilah yang akan Allah mudahkan sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu Muhammad Allah itu menunjukkan sesuatu yang berat sudah gitu ditambah ini Quran yang fatih Quran itu berat berat apanya dari segala sisi amanahnya berat tanggung jawabnya berat tapi ganjarannya juga berat ganjaran juga besar kau ulang fatihlah kalau orang siap menerima kau ulang fatihlah maka dua hal ini harus kita kuatkan Gus Bahwa itu pernah cerita begini nah ibadah-ibadah kayak sodato atau sholat-sholat yang begini yang gohir-gohir ya jamaah itu semua bisa melakukan termasuk orang fasik itu bisa orang yang banyak melakukan dosa tapi kalau kiamun lahil itu kalau betul-betul bukan orang yang betul-betul niat abot iya pertama gak ada yang di dalam gak ada yang di dalam ya paling hanya lokalitas saja kalau kita masih tinggal di ma'ahat atau tinggal di yang bareng dengan yang lain lo kadang-kadang kita ingin ada di bareng di sesuatu atau di 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 jadi kalau anda bisa memadukan dua hal ini maka disitulah Allah menganugerahkan Qur'an insyaallah akan mudah makanya lanjutannya kan ternyata bangun malam tapi bangun malam yang setelah tidur jadi fresh gimana kalau kemarin ketika kuliah aktif saya nugas sampai jam setengah satu gimana mau bangun malam makanya saya nyaw selama satu bulan full saya selalu kiyamul ilwah itu kan luar biasa yang kedua ada penafsiran yang begini orang itu kalau yang dilakukan itu benar hadratur rosul itu sesuai antara perkataan dengan perbuatan beliau benar beliau juga bisa memadukan dua hal tadi ya warot warot tilil Qur'an terdila juga kiyamul lain karena di ayat di dalam surah al-insan atau ad-dahr itu kan juga ada jadi rasulullah itu memang diperintah oleh Allah ketika menghadapi sesuatu yang berat curhatnya itu kapan curhatnya itu ya malam pada Allah jadi curhat itu bukan di media sosial bukan di update status kita ini tidak kadang curhat ada masalah dengan temannya update status gara-gara masalah dengan satu orang ini akan memunculkan perasaan tidak enak bagi sekian banyak orang ada mau tidur baca statusnya temannya ini sopoh ini ini akhirnya teman kita mikir apa tidak menambah dosa jadi curhat yang gesi Allah kalau orang sudah melakukan dua hal ini maka itu tidak hanya kalam Allah yang dititipkan tapi kata-katanya itu berbobot itu yang anggil kata-kata berbobot kalau badan berbobot gampang ini contohnya ini berbobot badannya kata-katanya belum tentu orang itu kalau sudah dianugerai oleh sesuatu yang luar biasa jangankan belum berkata-kata sama saya belum punya guru sampai sekarang punya guru itu melihat guru saya saya termotivasi Allah aku ingin saya mau serius saya mau belajar setiap lihat-lihat ngaji saya saya tambah sergeb belajar saya tambah sergeb itu dalam penafsiran yang berbeda begitu ini kesan-kesan yang kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran jadi orang Ahlul Quran itu dimulyakan dan diagungkan diantara para manusia itu karena mereka ini membawa kalamullah dan ini juga disebabkan karena mereka mengagungkan Al-Quran jadi orang yang dititipi Al-Quran dia juga mengagungkan Al-Quran bukan sembrono karena kalau orang dititipi Al-Quran kok dia sembrono orang tidak respect kan begitu orang lupa berarti kita ini karena orang gini semua itu karena Allah tapi orang itu menjadi satu bukan menjadi tujuan tapi menjadi satu evaluator buat kita karena orang itu manusia secara umum itu tidak mungkin melihat sesuatu yang baik lalu tidak sepakat tidak makanya ada hadis kan yang kemudian dipakai sebagai dasar kaida al-adat muhaqamah hadisnya kan jadi apa yang dimilai oleh orang-orang Islam orang Muslim sebagai sesuatu yang baik maka dalam pandangan Allah di sisi Allah juga baik jadi dipandang orang itu baik maka ini insya Allah juga menurut Allah baik karena sama sudah menjalankan norma yang baik nilai yang baik jangan tidak melakukan sesuatu melakukan keburukan diingatkan temannya saya tidak takut sama manusia saya takutnya hanya kepada Allah ini keliru penerapan kalau orang takut kepada Allah maka ketika dipandang dikoreksi sesuatu yang buruk oleh manusia maka dia akan terima ini yang harus saya perbaiki mungkin sana konsepnya begini ketika aktif perkuliahan tidak bisa teriak teriak mumpung liburan kita teriak teriak repot dan ini juga karena akhlak mereka bersama Al-Quran jadi Ahlul Quran itu punya akhlak yang bagus punya etika dan berpegang teguhnya mereka para Ahlul Quran itu terhadap kitab Al-Quran sekarang ke halaman 88 terakhir sedikit lagi halaman 88 irtika usah hibil Quran fitar rojah dirjannah naiknya sahib Al-Quran sahabat karib Al-Quran fitar rojah dirjannah dalam derajat atau kedudukan kedudukan di surga an-abdillah ibn amrin ibn al-as diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-as radiyallahu an-humah an-in nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sopuh rasulullah sopuh nabi yukalu li sahib al-quran yukalu dikatakan li sahib al-quran bagi sahib al-quran rupani koul rupani yukalu tadi apa yang dikatakan ikra bacalah wartaki naiklah derajat warotil dan tartilkanlah al-quran kamagun tatur rotilu sebagaimana engkau dulu ketika di dunia senantiasa mentartilkan oh ada lanjutannya ini fit dunya yang dalam dunia jadi selalu mentartilkan lagi baca dengan tartil nanti imbasnya adalah derajatnya naik tartilnya itu harus dibiasakan sejak di dunia enggak bisa dada sama enggak bisa kemudian mengatakan saya tak ngaji disini cepat-cepat naewes tartil dalam arti apa yang didifinisikan oleh Sayyidina Ali tajwidul huruf ma'rifatul wukuf ya walaupun itu kemudian marotipnya bisa hadir bisa tadwir bisa tahkik terserah tapi yang jelas enggak boleh keluar dari tajwidul huruf ma'rifatul wukuf mandakiyo pas haknya huruf tempat mustahaknya huruf juga pas kan begitu enggak boleh ngaji asal-asal di dunia kamu kok enggak tartil nanti saja saya di akhirat tartilnya enggak ini hadisnya kamakunta turut tilufid dunia jadi harus dibiasakan deras biasa deras ini nanti akan dampaknya ketika di akhirat karena pasti nanti di surganya Allah enggak ada lagi Quran android enggak ada lagi Quran cetak bentuk mushaf enggak ada yang ada yang sampai bawa itu hasil sampai setoran di hatiki yang kemudian kalau belum tuntas dilanjutkan diajari malaikat itulah yang nanti jadi modal kita ketika menghadap kepada Allah fa'inna manzilataka fa'inna manzilataka maka sesungguhnya kedudukanmu ya manzilat itu satu kedudukan inda akhiri ayatin yaitu inda lem akhir ayat tak tak terakhir yang terakhir yang dia mampu baca tadi itu nah kalau orang disuruh membaca ini kalau yang dibaca mulai al-fatihah langsung sambung alif lamin sampai lanjut bismillahirrahmanirrahim alif lamin allahu la'ilaha ilahu al-hayyul ala al-alimran ya langsung ya ayyuhalladzila amal musbiru wa sabiru wa rabitu mariali imran dan seterusnya wah sampai minal jinnati wal nas masya'allah kedudukan kalian inda akhiri ayatin takra'uha mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan keistimumahan pada kita sehingga kita betul-betul selalu bersama al-qur'an di dunia hatta al-akhirah amin amin ya rabbal alam ada pertanyaan Allahu alam di salam al-fatiha al-fatiha bismillah al-fatiha 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 Allahumma ma'al-Quran Ija'alna wa awladana wa durriyatina wa ahlana wa ashabana wa kullabana wa talibatina min ahli al-Quran Al-lazina mum ahluka wa khasatuka Wa ja'alna wa iya'um bin ahli al-ilm wa ahli khair wa ahli tukar Wa minal-lazina surafayta min ibadika al-lazina walitu di albaka wa sabaku bil khairati bi'ilnik Birahmatika ya arhaman rahim Allahumma ma'alhamna bil-Quran Waja'alhu lana ima ma'al-humra wa huda wa rahma Allahumma zakirna minhuma naslina wa alinna minhuma jahilna Warzuhna tilawatahuhu ana al-layl wa agrafal nahari la'alakatana Waja'alin Al-Quran Waja'alin Al-Quran Hujjatan lana la hujjatan alayna ya rabbal alamin Allahumma fa'ana ma'allamdana wa ma'allamdana wa'allumna ma'yangfa'una warasukna ilman na'fi'ah Allahumma inna nasta'udhi'auka ma'kararna wa ma'hafizna wa ma'allamdana fardudhu ilayna itna hajatina ilayhi Birahmatika ya Arhaman Rahimin Allahumma ja'al ijithima'ana hadha ijithima'an marhumah Watafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'asumah Wa la taja'al ma'ana wa fina syakiyyam wa la mahrumah birahmatika ya Arhaman Rahimin Wassalamuala ala Sayyidina Muhammadin wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Al Fatiha Subhanallahumma bishamdika Sadu an la ilaha illa anta asafiru wa atubu ilayki Wassalamuala ala Sayyidina Muhammadin wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Adanallah wa'iyyakum ajum'ain Al-afaminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh